Intro Nama saya Nola, saya pakai kacamata dari kelas 2 SMP dimulai dari minus 175 Nama saya Yaser, minus itu sebelah kanan itu 175, sebelah kiri itu 150 sama silinder 2 Saya pakai kacamata itu yang sebelah kiri minus 2, yang kanan itu minus 2 tapi ada silindernya 1 Kuliah sudah mulai pakai softlens, tapi kadang-kadang kacamata juga gitu Pakai softlens itu sudah 4 tahun belakangan ini, tapi sebelumnya pakai kacamata Pikiran sih pengen juga ya, klasik Kayaknya juga gak akan mau deh, ngeri banget sih ngeliat jarum, jarum muka kayak jarum kan ditusuk ke mata Enggak sih, soalnya gue ngeri aja gitu, kayak matanya di operasi Iya sih, cuman mempertimbangkan soal resiko dan biaya juga Kepikiran, pengen banget, cuman secara budget, budgetnya agak berat Belum sih, selama ini taunya mahal Belum pernah sih, emang ada ya yang operasi lasik 10 menit, tau gue kan lebih dari itu So far sih belum pernah, karena yang gue tau tuh operasi lasik mahal dan butuh recovery yang lama Belum pernah denger, tapi kalau misalnya tindakannya cuma 10 menit, serius loh, emang ada Sobat kompas TV, pernahkah kalian lupa meletakkan kacamata Atau mungkin ketiduran saat masih menggunakan lensa kontak Nah, ada satu solusi yang mungkin sudah sering didengar oleh Sobat kompas TV Yaitu lasik Yup, betul sekali, karena lasik ini semakin hari semakin populer Karena hasilnya yang memang betul-betul nyata Tapi ternyata masih banyak loh, hal-hal yang bikin ragu untuk melakukan lasik Hmm, pertama mungkin khawatir sakit Takut kalau prosesnya terlalu lama Baik itu tindakan dan juga pemulihannya Atau mungkin khawatir dengan biayanya yang cukup mahal Eh, sahabat kompas TV Ayo meropat ke sini, karena hari ini Sinti Oktaviani akan membahas tuntas keresahan-keresahan tersebut Jadi yuk langsung saja ikuti saya Karena saya akan ask the expert Bersama dengan salah satu dokter spesialis mata Dari klinik mata Nusantara Atau yang biasa dikenal dengan KMN Eye Care Nah, sahabat kompas TV Kebetulan saat ini Sinti Oktaviani sudah bersama dengan expert kita Yaitu dokter Anette Mariza Spesialis mata dari klinik mata Nusantara Langsung saja nih, saya mau ngobrol-ngobrol sama dokter Anette Nah, dokter Anette Sebelum kita bicara lebih lanjut nih ya Sebenarnya bolehkah dijelaskan lebih lengkap Apa itu tindakan lasik dok? Jadi, lasik itu sendiri merupakan singkatan dari laser Assisted Insight to Keratomileosis Yang artinya kurang lebih Suatu prosedur, proses merubah kelengkungan kornea Dengan bantuan sinar laser Tujuannya apa sih? Mesti dirubah kurvaturanya Tujuannya adalah agar sinar yang masuk ke dalam bola mata kita Akan tepat difokuskan pada retina Sehingga kita bisa melihat dengan jelas Tanpa perlu bantuan kacamata atau kontak lens Sebagai contoh Orang minus itu Yang tidak bisa lihat jauh Korneanya yang hitam-hitam itu bentuknya lebih cembung Dibanding orang normal Sehingga dengan bantuan lasik Kecembungan itu bisa kita kikis dengan laser Sehingga bentuknya lebih flat Sama seperti orang normal Sehingga dia bisa melihat tanpa perlu kacamata Waduh, jadi lebih praktis dan tutupnya lebih nyaman ya dok ya Iya, betul Jika menggunakan lasik Kalau prosedur atau tindakan lasik Itu bisa dilakukan pada pasien Yang memiliki permasalahan mata seperti apa saja dok? Jadi, permasalahan di mata Atau saya lebih suka menyebut dengan kelainan refraksi ya Kelainan refraksi itu saya bagi menjadi beberapa bagian Yang pertama mata minus atau mata miopia Yang orang bilang rabun jauh Penyebabnya adalah karena bola matanya lebih panjang dari orang normal Yang kedua mata plus, hipermetropia Penyebabnya adalah karena bola matanya lebih pendek dibanding orang normal Yang ketiga mata silinder atau astigmat Disebabkan karena kurva korneanya tidak beraturan Yang keempat kelainan refraksi yang terakhir adalah presbiopia atau mata tua Biasanya terjadi pada usia di atas 40 tahun kita sudah memerlukan kacamata baca Nah, lasik itu sampai saat ini sudah memuaskan memberikan hasil yang baik Pada pasien dengan kelainan refraksi mata minus Mata plus yang hipermetrop Dan mata silinder Sedangkan mata tua yang presbiop Sampai saat ini belum terlalu memuaskan Teknologinya belum ada yang memuaskan Karena suka tidak suka kita akhirnya akan bertambah tua Tapi seberapa parah rabun jauh, rabun dekat, ataupun silinder yang bisa diobati atau diatasi dengan tindakan lasik ini dok? Oke, jadi sebetulnya tergantung dari ketebalan kornea Oke Tadi seperti saya sudah bilang, proses lasik itu adalah mengikis korneanya Jadi seandainya misalnya minus kita tinggi, silindernya tinggi Tentu saya akan mengabrasi, mengikis korneanya dengan laser lebih banyak lagi Dan tentu akan membuat kornea lebih tipis Ada batas minimum ketebalan kornea yang tidak boleh kita langgar Demi keamanan pasien seumur hidup Jadi singkatnya gini Cynthia Kalau orang minnya tinggi, silindernya tinggi Dan korneanya cukup tebal, kita bisa habiskan min silindernya Tapi kalau orang dikaruniai kornea tipis, tidak cukup tebal Ya tentu saja min dan silindernya tidak bisa kita habiskan Dan untungnya pasien bisa mengetahui hal itu sebelum dilakukan tindakan lasik Jadi ada dil-dilan Oh, jadi sudah mengetahui dulu, sudah ada screening ya dok? Jadi screening dulu, Anda kandidat atau tidak sih? Anda akan habis atau tidak sih min dan silindernya? Jadi seperti itu Oh, oke oke Jadi memang disesuaikan juga dengan kondisi kornea mata Dari pasien tersebut ya Dok, sebenarnya idealnya calon pasien itu melakukan tindakan lasik itu kapan sih dok? Oke, jadi sebelum menjawab kapan ideanya seseorang dilakukan lasik Kita harus tahu dulu dong syarat lasik itu apa Yang pertama, usia Minimum 18 tahun Kenapa saya ambil 18 tahun? Karena dianggap 18 tahun itu pertumbuhan bola mata sudah selesai Jadi dianggap minnya sudah tidak akan naik-naik lagi deh Yang kedua, kaca matanya sudah tidak bertambah setengah dalam 6 bulan terakhir ini Jadi artinya sudah relatif stabil Berikutnya adalah ya tidak hamil, tidak menyusui ya Kecuali yang menyusui tapi mensnya sudah teratur selama 3 bulan berturut Oke, silahkan lasik Sedangkan usia maksimum, tidak ada usia maksimum Selama belum ada katarak, silahkan boleh lasik Tadi di awal saya sudah katakan bahwa Mata tua presbiop itu kan tetap akan menggunakan kacamata baca Betul Nah, kembali lagi ke pertanyaan Kapan sih idealnya saya boleh melakukan lasik? Ya sebelum di umur 40 tahun Oke Supaya tidak perlu kacamata baca Kan tujuannya orang lasik adalah lepas kacamata sama sekali ya Supaya jauh dan dekat melihat dengan enak Nah, tadi kan dokter juga sempat bilang bahwa ada tahapan screening yang dilakukan sebelum melakukan tindakan lasik Betul, betul Nah, kira-kira tahapan screeningnya itu seperti apa sih dok? Jadi gini Cynthia, tidak semua orang kepengen dilasik itu bisa dilasik Oh, oke Meskipun saya niat, saya mau masuk TNI, saya mau jadi pilot, saya disupport orang tua Tapi gugur aja satu pemeriksaan, Anda bukan kandidat Oke Karena demi keamanan pasien seumur hidup dong Betul Jadi ada delapan sampai sembilan item pemeriksaan hanya untuk menentukan saya kandidat atau tidak sih Dan itu perlu waktu sekitar tiga atau empat jam untuk screening Yang pertama, lepas dulu contact lensnya, stop lensnya dua minggu non-stop sebelum screening Oke Kalau hard lens tiga minggu Kemudian pas screening, kalau bisa lepas handphone ya, jangan sibuk dengan handphonenya aja Fokus ya Fokus, supaya mata tetap relax Oke Nah, nanti ada pemeriksaan tajam penglihatan yang saya sebut dengan visus Visusnya yang subjektif, dia suruh baca-baca Dan kemudian visus objektif dengan alat Oke Kemudian nanti ada pemeriksaan tebal kornia, seperti yang tadi Cukup nggak sih Anda dilasik, dihabiskan minnya Kemudian ada pemeriksaan kesehatan kornia Spekular kornianya itu artinya saya lihat jumlah sel kornianya Saya lihat bentuk sel kornianya, jadi ribet banget, itu semua harus lulus Oke, oke Kemudian pemeriksaan retina, pemeriksaan air mata, dan kemudian juga ada pemeriksaan tekanan bola mata Kalau itu semua lulus, ya kita bisa lasik Kalau gugur aja satu pemeriksaan, nggak bisa lasik Nah, kalau proses tindakan lasiknya nih, itu kira-kira prosesnya berapa lama ya dok? Karena kalau bicara mata itu kan sensitif sekali ya, kayaknya takut gitu kalau lama-lama di lasiknya gitu Takut wajar, namanya mata ya Jadi, screeningnya sendiri bisa 3-4 jam Oke Tapi prosesnya mungkin cuma 10-15 menit saja 10-15 cepat? Semuanya bermain dalam detik Oke Jadi kalau pasien cukup kooperatif, ikutin instruksi dokternya, 10 menit bisa jadi Atau 15 menit dengan dua mata Kita bisa, kita lakukan lasik biasanya pada kedua mata langsung Dengan cukup bios tetes saja, topikal Jadi pasien sadar sesadar-sadarnya Dan setelah itu, ya dia bebas 10-15 menit? Sebentar saja Waduh, itu cepat sekali ya sahabat KompasTV Tahapan yang dilakukan dalam tindakannya itu apa saja dok? Jadi yang pertama setelah lulus semua ya, lulus screening Kita membuat flat, ada dua alat Yang pertama intralis, yang kedua wave light Yang pertama kita membuat flat untuk membuka permukaan kornianya Setelah itu kita ablasi kornianya dengan laser, itu juga detik semuanya Wow! 15 detik, 20 detik paling sekitar segitu Setelah itu kita tutup lagi Tanpa ada jahitan apapun Ya pasien hanya disuruh kedip-kedip, ya selesai Nah kalau kita bicara pasiennya sudah melakukan tindakan lasik Kira-kira kemudian hari gitu ya, kedepannya apa yang perlu diperhatikan dan apakah ada efek sampingnya dok? Jadi gini, tadi setelah lasik itu 4-6 jam pertama biasanya pasien merasakan kabut Mata berair dan agak silau Itu wajar ya dok? Itu sangat wajar Tapi biasanya dia sudah bisa melihat dibanding sebelumnya dia tanpa kacamata Oh oke Jadi biasanya sebelum lasik saya suka tanya, lihat lingkungan sekeliling, lihat jam Pasien biasanya Nanti setelah lasik segera begitu bangun saya bilang coba lihat jam itu Ya dia mulai ketawa ya, ya jam sekian-sekian dia bilang gitu Sudah bisa? Sudah bisa, jadi silahkan melakukan aktivitas seperti biasa Tapi pada beberapa orang kan biasanya merasakan kayak kabut silau gitu Supaya merasa nyaman, sebaiknya istirahat saja tidur saja Ya nanti setelah 4 jam biasanya dia sudah mulai enak Oke, ya namanya juga baru tindakan ya Memang yang terbaik adalah kita istirahatkan dulu mata Dan nanti ketika sudah bangun Wow, menjadi lebih jelas lagi ketika melihat dan bayangkan kualitas hidup Pasti akan meningkat setelah melakukan lasik Kali ini saya mau ngajak dokter untuk seru-seruan Kita main game mitos atau fakta ya dok ya Disitu kan dokter sudah pegang satu buah papan Boleh dilihat ada tulisan mitos dan dibaliknya ada tulisan fakta Ya Jadi nanti akan ada 4 buah statement Dokter cukup angkat papannya apakah statement itu mitos atau fakta Oke dok, sudah siap? Siap Oke deh, kalau kita langsung ke statement yang pertama Mitos atau fakta tindakan lasik itu menyakitkan dok Mitos Mitos ya, jadi terkata tidak sakit ya dok ya Sama sekali gak sakit Karena apa dok? Teknologinya sudah terkini Saya pernah jadi pasien lasik Jadi saya tahu bahwa itu tidak lasik Jadi gak bohong ya Tidak bohong Betul-betul sangat-sangat nyaman ya Oke, kita lanjut ke statement yang kedua Mitos atau fakta gak semua orang bisa di lasik Fakta Fakta, oke kenapa dok? Jadi tidak semua, seperti yang saya bilang tadi Tidak semua orang yang kepingin di lasik Disupport oleh orang tua segala macam Uang ada Tapi gugur aja screeningnya gak bisa di lasik Oke, kita masuk ke statement yang ketiga dok Mitos atau fakta Lasik bisa menyebabkan kornea menipis dan mata kering? Fakta Oke, fakta Karena Lasik itu sendiri kan memang mengikis membentuk permukaan kornea Tentu saja kornea yang tebal digigis jadi tipis Oke Tapi sekali lagi Ada batas minimum yang tidak boleh saya langgar Demi keamanan pasien Jadi pasien tetap aman meskipun korneanya kita tipiskan Oke Kering? Ya betul Tapi itu semua temporary Kita bisa bantu dengan pemberian air mata buatan supaya pasien merasa nyaman tidak merasa kering Oke Jadi aman sekali ya Statement yang terakhir dok Mitos atau fakta Bahwa lasik bisa meningkatkan sensitivitas mata terhadap cahaya? Fakta Oke Oke Jadi setelah lasik Beberapa saat setelah lasik memang kita agak silau Tapi itu semua sekali lagi Sementara saja Nanti dengan pemberian obat-obat tetes mata sensitivitas itu silau nya itu akan berkurang Oh jadi itu sebenarnya temporary ya dok ya? Iya itu selama masa proses penyembuhan akan merasa seperti itu Saya juga penasaran nih dok Kalau misalnya kita sudah melakukan lasik ya Tadi kan 10-15 menit Kira-kira setelah itu kita bisa melakukan aktivitas normal seperti biasa gak sih dok? Jadi setelah lasik seperti saya bilang tadi 4-6 jam setelah lasik sebaiknya istirahat saja dulu Matanya diistirahatkan Aktivitas silahkan bebas Yang besoknya mau ngantor silahkan ngantor Yang nyupir silahkan nyupir sendiri biasa saja Wow Jadi memang betul-betul sudah bisa melakukan aktivitas normal ya dok ya? Seperti biasa Cuma mungkin nanti kita bilang Kalau bisa tidak kena air selama satu minggu Tidak debu-debuan selama satu minggu Jalan seberenang gitu ya dok Itu jangan Wah seru sekali ya Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol tuntas Dengan dokter Ahmed disini seputar lasik Sudah tahu mitos ataupun fakta seputar lasik juga Dan tentunya yang saya sangat-sangat suka adalah Fasilitas yang sangat lengkap dan teknologi terkini di KMN Eye Care Apalagi harga yang diberikan juga sangat-sangat affordable Nah kayaknya kurang lengkap ya Kalau kita nggak ngobrol-ngobrol bersama dengan pasien yang sudah merasakan Seperti apa sih tindakan lasik yang asik ini Kira-kira siapa? Ikuti saya aja ya Thank you so much sekali lagi untuk dokter Ahmed Sama-sama Halo Mbak Lucy Hai Cindy apa kabar? Bye Mbak Lucy sehat kan? Sehat alhamdulillah kamu sehat juga Sehat alhamdulillah Alhamdulillah Luar biasa ya sahabat Kompas TV Sekarang Siti akan sendiri Sudah ada Mbak Lucy Wiriono Siapa sih yang nggak kenal ya TV presenter Terus sekarang sudah menjadi entrepreneur juga ya Makin sibuk Sekaligus ngambil es krim lagi Sekaligus ngambil free ice cream Iya soalnya aku tuh lagi mau check up di KMN Oke Terus seperti biasa ini kalau lagi di KMN Salah satu yang aku suka adalah sambil nunggu Aku bisa ngambil free ice cream Terus kopi teh segala macem Oke Jadi yaudah enak banget kan nunggunya Enak banget dan bahkan di bawah juga ada free juice ya katanya Iya bener Berbagai macam rasa Jadi kalau ngomongin soal fasilitas Emang luar biasa banget Betul Tapi kan kamu nih adalah seorang pasien yang dulu pernah melakukan lasik di KMN Iya betul Nah kenapa sih akhirnya memilih untuk klasik disini Jadi aku memilih untuk klasik di KMN ini karena jatuh cinta dengan penjelasannya waktu itu Aku denger langsung dari dokter Hadi Jadi aku kan pakai kacamata Betul Lumayan lah minusnya 2,5 gitu Tapi tau sendiri kalau pakai kacamata pasti anda pernah merasakan hal yang sama ya Kalau lagi makan makanan berkuah yang bakso lah atau segala macam itu kan gak enak berembut Pakai contact lens itu juga repot sebenernya Mering ya Iya bener Terus akhirnya begitu dikenalkan dengan lasik Dan diakinkan yaudah aku merasa ini adalah investasi yang terbaik buat mata aku Oke dan no regrets at all No regrets at all Oke 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 Nah tapi ketika sedang melakukan lasik gitu kan Karena buat orang yang belum pernah lasik tuh pasti aduh deg-degan gitu kan Iya bener Aduh gimana nih ada sesuatu yang mengikis mata kita gitu Perasaan seorang balusi itu gimana ketika sedang melakukan lasik? Aku pun juga sebenernya sama kok semua pasti perasaan hal lain sama Takut deg-degan nih kalau ada apa-apa mata kan cuma dua-duanya bukan satu-satunya ya Cuma dua-duanya ini aja Tapi sebetulnya langkah yang dilakukan sebelum melakukan lasik itu kan ada pemeriksaannya Ada pre-lasik Screening ya Screening bener Itu bener-bener detail jadi dipastikan bahwa mata kita sehat dan siap untuk lasik Nah makanya aku makin percaya karena memang langkah yang diambil untuk bisa melakukan lasik itu gak main-main gitu Bener-bener Dan dijelaskan tahapan demi tahapan dengan sangat detail makanya aku jadi percaya akhirnya gitu Dan akhirnya memutuskan untuk melakukan lasik Oh oke jadi udah tau nih abis ini matanya mau diapain gitu Iya bener Mau melakukan apa gitu Jadi betul-betul gak ada kuritnya gak ada khawatirnya ketika sedang melakukan lasik itu dan cepat juga ya Iya betul-betul Nah setelah akhirnya sudah melakukan lasik nih pulang ke rumah terus sampai sekarang nih ya Sudah berapa tahun by the way? 19 tahun yang lalu aku lasik di KMS Lama banget kan Nah itu kan panjang banget prosesnya ya Dari awal selesai lasik sampai sekarang Apa sih yang dirasakan? Ya dirasakan waktu lasik pertama kali aja ya Jadi itu aku inget banget prosesnya tuh total cuma 15-20 menitan lah gitu Oh wow oke 15 menit sebelum aku lasik aku bahkan gak bisa ngeliat jam yang ada di depan tempat aku Itu dilakukan tindakan gitu kan Oke Aduh coba dibaca jamnya gitu kan Gak bisa Gak bisa Oke Terus udah gitu oke Udah kemudian dilakukan lasik gitu ya 15-20 menit kemudian suruh liat lagi jam yang sama Oke Udah kayak dunia yang berbeda buat aku Makanya waktu itu dokter bilang ada resikonya Risiko dilasik adalah jadi norak karena semua mau diliat dibacain karena gak pake raca mata Iya 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 badan 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 Iya 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 Dan ditatunya jadi nyaman banget gitu ya Sampai sekarang loh Cynthia Ini gak ada Gak ada keluhan apa-apa gitu Nah waktu itu pas pertama kali ya keluar dari ruang tindakan itu aktivitas kamu gimana? Apakah aku bobo dirumah? Apakah kamu bobo dirumah? Langsung kerja Langsung kerja Langsung kerja Saat itu juga? Iya Aku waktu itu masih siaran di sebuah radio Oke Terus udah gitu begitu selesai lasik Aku nanya kan gitu Ini kamu boleh langsung kerja gak sih? Ya boleh lah gitu Jadi aku Wow Memandangi monitor-monitor di ruang siaran dengan sangat jelas Wah Temeng banget Tapi mungkin disini masih ada beberapa teman-teman sahabat Kompas TV yang masih khawatir, masih ragu gitu Ada yang mau disampein gak sih buat sahabat Kompas TV semua? Kalau misalnya sahabat Kompas TV sekarang merasa masih ragu-ragu segala macem padahal umurnya masih muda Jangan kelamaan langsung aja di lasik Karena ini adalah investasi terbaik buat mata kamu Dan itu rajin-rajin juga ngeliat social media KMN iCare Karena biasanya suka banyak promo juga loh Jadi itu penting Ya kan Jadi lakukan sekarang Karena ini bener-bener investasi yang terbaik Dan gak akan ngesel deh pokoknya Mbak Lucy thank you so much ya Sama-sama Cynthia Udah sharing pengalamannya ya Dan tentunya membuka mata kita semua Bahwa lasik itu ternyata betul-betul nyaman dan juga cepat ya Itu bentar lagi udah meleleh ya ice creamnya ya Iya dong Kita lanjutkan makan ice creamnya Tapi buat seluruh sahabat Kompas TV yang hadir sudah menemani kita semua bersama dari awal sampai akhir Terima kasih banyak karena saya Cynthia Oktaviani Juga Mbak Lucy Wiriono mau pamit dulu Kita mau menikmati beragam fasilitas yang ada di KMN iCare Dan buat kalian semua sahabat Kompas TV gimana? Masih ragu untuk melakukan lasik? Tentunya tidak ya Karena fasilitas yang luar biasa Yang sudah dihadirkan oleh KMN iCare dengan harga yang bersahabat Kalau gitu sampai ketemu lagi ya di klinik kilat berikutnya Bye bye